Oh, lagi diapain nih si Jisho King? Si Jisho lagi disisir teman-teman, kenapa disisir? Karena dia lagi molting Nih, tandanya molting, bulunya banyak yang rontok nih, lihat nih Ya, ini kan bulunya banyak yang rontok Kenapa harus nering disisir? Nah, biar proses moltingnya cepat teman-teman, ya Jadi itu teman-teman Jadi harus di ini, disisir ya? Ya, betul Oh, iya King, suka banyak nanya itu tentang anatomi, anatomi kelinci Oh, bagian-bagian tubuh kelinci ya? Iya Oke, Kismani mau jelasin nih teman-teman Jadi banyak juga nih memang yang nanya ya Bang, itu di bagian selangkangan kelinciku kok tiba-tiba ada daging jadi? Ada tubuh daging, awalnya nggak ada Nah, seperti itu yang teman-teman harus tahu Makanya Kismani sepertinya perlu untuk membuat video ini ya Jadi bagian-bagian tubuh kelinci atau anatomi tubuh kelinci Nah, kita mulai dari yang pertama adalah bagian gigi ya Jadi yang akan Kismani berikan penjelasan ini adalah Anatomi kelinci atau bagian-bagian tubuh kelinci yang memang umum Umum bisa dilihat dan banyak kelainan-kelainan atau keanehan-keanehan Yang mungkin teman-teman agak bingung ya Nah, kok ini begini? Kok ini begini? Nah, seperti itu ya teman-teman Oke, kita mulai pertama dari telinganya teman-teman Nah, telinga kelinci ada dua jenis Yang pertama ada jenis loop dan juga yang normal kelinci biasa itu Telinganya ke atas Nah, kalau yang ke bawah namanya loop Kalau yang ke atas, Kismani nggak tahu nih Teman-teman ada istilahnya nggak? Kalau ada ya tulis di kolom komentar ya Nah, telinga ya kemudian Satu lagi Oh ya, telinga itu biasanya ada yang Sebelah ke atas, sebelah ke bawah Nah, kenapa itu bang? Itu nggak apa-apa teman-teman, normal ya Selama makannya normal Selama minumnya normal Itu nggak masalah Ada yang bilang itu stres ya memang Mungkin Kismani juga pernah jelasin Penyebab-penyebab kelinci-kelinanya turun sebelah Atau kelinanya naik sebelah Bisa dilihat di video ini ya Nah, kemudian Yang lainnya adalah gigi teman-teman Nah, ini gigi kelinci Gigi kelinci itu Nah, ini kebetulan gigi kelinci si Jiso Tongkos nih, gigi depannya Harusnya gigi bawahnya itu Ke bawah ya Nah, ini belum dipotong Nah, ini contoh gigi kelinci yang Tongkos Nah, ini akan tumbuh terus Karena gigi itu Gigi itu akan tumbuh terus-menerus teman-teman Jadi gigi kelinci itu Ada bagian gigi depan Gigi seri Gigi pasak Dan juga gigi graham Nah, gigi graham itu fungsinya untuk mengunyah Sama seperti kita Untuk mengunyah Nah, biasanya nggak pernah kelihatan Karena nggak di dalam Gigi seri Gigi graham Kemudian ada gigi seri Gigi seri yang depan tadi Fungsinya untuk memotong Nah, kemudian ada gigi pasak Ya, gigi pasak itu Ini gigi seri ini teman-teman Nah, di belakangnya ini gigi pasak namanya Nah, gigi pasak ini fungsinya untuk Memotong atau mengikis Ya, bagian-bagian kelinci Bagian gigi kelinci tadi Jadi, kalau yang di bawah Itu digikis sama gigi pasak Makanya gigi kelinci-nya nggak tumbuh terus Tapi kalau si Gigi So Karena ada kelinian Namanya malu cushion Jadi, dia akan tumbuh terus Ya, tadi agak panjang Yang memerlukan peralatan Memerlukan obat-obatan Dan vitamin kelinci Serta aksesoris lainnya Terkait dengan kelinci Jangan lupa Atau ya Belinya di mana? Di Kings Bunny Rabbit Store Jangan lupa di WhatsApp saja Di DM Atau langsung mampir ke Lapak Tokopedia Kings Bunny Di sana masih ada Promo gratis ongkir Dan bisa COD juga Ya, gitu teman-teman ya Selama promo masih tersedia Di Tokopedia tentunya Nah, kemudian selanjutnya Adalah kuku nih teman-teman Ya, kuku kelinci Itu di depan Ada 5 Yang belakang ada 4 Jadi, jumlah totalnya berapa semua teman-teman? Jadi, jumlah total dari kuku kelinci Adalah 18 ya Jadi, yang belakang itu 4 Ya, yang depan itu 5 teman-teman Ya, 5 di 1 Berarti 10 Yang ini 8 Ya, jadi jumlahnya 18 Nah, ini Gigi Kuku dan bulu kelinci Itu tumbuh terus teman-teman Tumbuh terus sepanjang hidupnya Jadi, kalau misalkan Ada teman-teman yang motong kuku kelinci Atau kelinci-nya kejepit Biasanya banyak tuh ya Di kandang kelinci-nya kejepit Kukunya Terus copot Nah, itu jangan khawatir teman-teman Nanti dia akan tumbuh lagi Ya Kalaupun berdarah Ya, kasih obat luka aja ya Atau kasih betarin aja Gitu teman-teman ya Giginya pun sama seperti itu Jadi, giginya pun dia akan tumbuh terus Kemudian bulunya juga Kalau misalnya kita cukur Akan tumbuh lagi Jadi, nggak usah khawatir teman-teman Cuma memang Membutuhkan Waktu yang memang agak Lumayan lama teman-teman Jadi, jangan khawatir gitu ya Iya, jadi jangan khawatir teman-teman Terus kemudian adalah Ini yang sering ditanyakan nih Yaitu bagian Yang daging jadi tadi nih Yaitu bagian kelaminnya nih teman-teman Oh, sorry Jisaw ya Bergetar-getar kini kakinya Kelihatan nggak? Nih Tutupan bulu Nih ya Nih, liatkan? Yang agak pink gitu kan? Iya, ini Ada dua Nah, ini tidak tumbuh dari lahir teman-teman Jadi, ini akan tumbuh pada usia kelinci Empat atau lima bulan Jadi, teman-teman yang punya kelinci jantan Jangan kaget ya Tiba-tiba bang, kok kelinciku ada tumbuh daging Ada daging jadi Itu bukan daging jadi Ya, itu adalah testis kelinci Yang menandakan kalau kelinci teman-teman itu Berkelamin jantan Gitu ya Nah, ada kelainan nih Jadi Si testisnya cuma satu Nah, kalau yang seperti itu Itu nggak normal Ya, kelinci teman-teman nggak normal Lebih baik Diapain ya Kalau misalkan itu tidak bagus untuk Di-breeding ya Tapi kalau pengen breeding teman-teman Ya harus mempunyai Testis yang normal si kelinci-nya Nah, sekarang yang betina gimana bang? Ya, yang betina kita lihat yang betina ya Ini jantan Sekarang kita lihat betina Nah, betina kita ambil si Libby Ini si Libby Ini si Libby Mamak Libby itu Kelinci tertua di Kings Bunny Kita masukin dulu si Giso Di si Perantam Masukin Giso Keluarin Libby Wah Mamak Libby ini Ini Kelinci Kelinci Betina Kings Bunny Tertua Ya, usianya sekarang 6 tahun Nah Di betina Ke kelaminnya langsung ya Jambi Nih, nggak ada ya teman-teman Nggak ada jendolannya Dia langsung ke alat kelaminnya Jadi alat kelaminnya seperti ini Gitu Kelihatan ya Jadi nggak ada Disininya nggak ada jendolannya Itu nggak ada testisnya Ya, namanya betina ya Nah, kemudian Yang membedakan antara Betina dan jantan Satu lagi adalah di bagian ini teman-teman Leher Nih Kelihatan nggak? Ya Nih Ini kelihatan ya Lehernya ada Dulep namanya Tulisannya Deolep Julep Bilangnya gondok Ya, padahal bukan gondok gitu ya Itu adalah lapisan lemak Lapisan lemak Biasanya dipunyai oleh Kelinci yang Kelinci betina Teman-teman Nah, biasanya juga Banyak di kelinci jenis pedaging Sebetulnya Kalau kelinci jenis Hias Seperti Holland Loop ini Jarang Betinanya Ya Kalaupun ada Biasanya over weight Si Libby ini emang over weight Tapi Kenapa over weight? Karena Udah nggak dikawinin lagi Udah tua ya Kasian Jadi akan Kings Bunny terus pelihara Itu teman-teman Nah, ini makanya Sudah tumbuh Di lab Jadi selain Timbunan lemak Yang banyak Dan juga Karena Usia yang Sudah dewasa Teman-teman Gitu ya Nah, itu teman-teman Bagian-bagian dari Anatomi tubuh kelinci Baik di jantan Maupun di dewasa Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Kayaknya udah dulu deh Cukup ya? Cukup Oke, kalau cukup Jumpa lagi teman-teman Di video selanjutnya Kalau teman-teman Ada yang mau nanya Langsung aja tulis ke komentar Nanti kita akan jawab Di video-video Kings Bunny berikutnya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Jangan lupa Like, comment, and share Like, comment, and share Like, comment, and share Subscribe juga Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Thank you King Sama-sama Bye-bye 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 Bye-bye